Ini tidak mewajibkan saudara untuk mengetahui Kalau saudara tidak tahu, cukup tidak tahu Akan dimulai pertanyaannya dari tim penasehat hukumnya Mengerti Pak Sudirman? Mengerti Pak Mengerti ya Pelan-pelan saja ya Pak penasehat hukumnya Silahkan Pak untuk dimulai pertanyaannya Terima kasih yang mulia Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan kepada saudara Sudirman Karena ada dua saksi hadir di ruangan ini yang akan kami hadirkan untuk Ada tiga saksi ya Yang akan kami hadirkan nanti sesudah ini Kami mohon saksi yang akan bersaksi nanti dapat meninggalkan ruangan sidang ini terlebih dahulu Yang akan jadi saksi termasuk Lilis Bisa keluar Ya di luar aja Baik terima kasih yang mulia Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan Saudara Sudirman sehat ya Tadi sudah ditanyakan ya Sehat Kami selaku penasehat hukum ingin mengkonfirmasi di depan persidangan PKI ini Beberapa hal terhadap saudara Sudirman Ya Yang pertama Saudara Sudirman masih ingat Tanggal 31 Agustus 2016 Masih Masih ingat ya Peristiwanya apa yang terjadi masih ingat ya Masih Oke Saudara bisa ceritakan khususnya dari 31 Agustus 2016 yang lalu Dari pukul 15 ke atas ya Dari jam 3 sore ke atas Bisa diceritakan Masih ingat Masih ingat Ya coba diceritakan Sebelum ditangkap Saya habis main ke rumah kakak saya Nah setelah itu Adik saya SMS Suruh Jemput sekolah Pulang Saya Baru mau jemput Nah si Jaya itu manggil saya Minjem motor Pas minjem motor Saya nyamperin Mau ngapain Kata saya Mau ngambil gitar Baru saya pinjemin Berapa menit Polisi datang Pas datang Langsung nendangin motor Sama rombongan saya Tendangin Nah pas itu Jaya juga langsung ditangkap Lepas itu Baru dibawa ke mobil semua Menuju ke foresta Nah pas itu Saya disetrum Dimasukin colokan Dipukul Ininya Ditembakan karet Ininya Baru ditendangin Suruh ngakuin Nah pas itu Saya udah gak ngakuin Bilangnya Udah ngakuin aja Teman-teman udah ngakuin Ini gitu Saya tetap gak ngakuin Nah pas itu Masih mukulin Polisinya Pas itu Baru saya ngakuin Nah pas itu Udah catat Nama teman-teman kamu Nah bukan Saya yang Kenalkan 8 orang Udah 8 orang Catat Kata polisinya Udah 3 orang lagi Yang namanya Dhani Pegi Sama Andi Banyak gitu Nah pas itu Heber Menyimpan di penyedik Sebentar Lalu saya Dikeluarin ke Nyari barang bukti Nah pas itu Saya kaget Padahal Apa Padahal pas Di tempat Barang bukti itu Bukan dari arahan saya Dari polisi sendiri Nah pas itu Udah kamu tunjukin dong Batu itu yang gede Saya tuh gak mau Nah pas itu Dipaksa Suruh nunjukin Nah tunjukin Habis ngambil batu Simpan ke Mobil Baru menuju ke Flyover Dimana tempat orang Yang meninggal Berbanyak gitu Kata sayanya Enggak tahu Pak Kata sayanya Nah pas itu Baru saya simpan Di Posek Talun Posek Talun Terus balik lagi Ke Quaresta Quaresta Polisi itu Lagi gergaji Bayu bambu Di doang penyedik Gak tahu Apa itu Dan saya ngomong Itu buat apa Pak Udah kamu diam Itu Pas itu Baru saya simpan Ke Ruang sel Ruang sel Saya Kemaluan dibakarin Kemaluan dibakarin juga Suruh Buat jam 100 kali Kalau gak kuat Dipukulin Terus Terus Pas udah Dini Kayak gitu Kasih makan Kayak Kasih makan Ayam Disir Baru Gitu Kalau gak makan Sama Dipukulin juga Terus Terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah cukup cukup ya Sudirman jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya nongkrong karena menunggu motor ya menunggu motor lalu ditangkap tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya datang dimasukin ke mobil tadi kita udah dengar cerita kita mau tanya kita gak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah kita nah tanyakan kepada enam terpidana lain pemohon PK yang terdahulu kami hanya ingin mengkonfirmasi sebelum saya bertanya tentang nama-nama yang katanya Sudirman berikan ya sebelum ke situ ya tadi saudara Sudirman mengatakan barang bukti batu itu didapat dari mana coba lebih keras sesudah ada di kantor polisi kamu ada di kantor polisi kan dibawa ke kantor polisi iya betul ya betul lalu diperiksa kan iya diperiksa lalu apa kata polisi untuk dibawa ke tanah kosong yang dekat itu untuk ngambil barang bukti berupa batu itu bagaimana bicaranya polisi saya ngomong wah ini buat apa kata polisnya minta kamu di majar dengan itu jadi dibawa kemana dibawa ke dalam mobil dalam mobil terus di enggak ke tempat mana dibawanya Sudirman sesudah di mobil di penyidik bukan untuk mengambil batu mengambil batu katanya kan mau ngambil batu barang bukti kan iya dimana itu mau ngambil batunya iya di ruang seorang mobil di belakang sawah di belakang sawah mana masih ingat gak masih sawah mobil di belakang sawah mobil yang nunjukin batu itu siapa polisi bukan Sudirman yang mengatakan itu batunya bukan itu polisi yang bilang bahwa itu batunya berapa besar batunya bisa masih ingat agak besar ya sesuai dengan barang bukti yang difoto mungkin ada yang bawa BAP bisa ditunjukkan barang bukti dokter barang bukti tentang batu ya saya lanjutkan ya sambil itu saudara Sudirman katanya menyebutkan nama-nama ya yang terlibat yang suruh siapa polisi suruh nyatet nama-nama temen saya terus ditambah tiga orang itu yang saya gak kenal yang menyebutin nama-nama itu kan ada nama Eko dan lain-lain ya Hadi yang lain itu siapa yang siapa yang sebutin nama itu kamu yang sebutin atau nama itu sudah ada saya pak saya kamu tahunya dari mana dan suruh sama polisi suruh nyatet oh polisi kasih tau terus kamu disuruh sebut iya suruh nyatetin semua nyatet doang iya nyatet namanya itu muncul dari polisi polisi iya oke jadi siapa yang Sudirman sampaikan yang disampaikan polisi tadi bilangnya itu kamu cacet nama temen-temen kamu bilangnya gitu terus ditambah tiga orang lagi biar sebelas orang itu bilang itu dari polisi iya bukan Sudirman yang ngomong sampaikan bahwa melihat bahwa orang-orang itu bukan bukan pada aslinya Sudirman lihat gak bahwa Eko dan yang lain itu melakukan seperti yang ditudukan membunuh meng ngeroyok ke almarhum Eki dan Fina Sudirman lihat gak itu kalau saya soalnya saya malam itu di rumah tanggal saya ya tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman ada di mana rumah tetangga saya rumah tetangga yang melihat ada di rumah ketika Sudirman tanggal 27 Agustus di tetangga enggak ada bukan bukan itu maksudnya ada Sudirman sama siapa di situ malam itu tanggal 27 sama Arvan Mas Tono Lilis sama Alvan Tono dan Lilis Lilis ya oke jadi kamu malam tanggal 27 Agustus 2016 lalu bersama dengan dengan Arvan Tono dan Lilis Lilis oke kembali lagi terus sesudah ambil batu ya sesudah ambil batu kan katanya Sudirman juga katanya disuruh mengambil apa namanya bambu ya tadi dikatakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat saya lihat lagi gergaji gergaji di mana lagi dipotong di mana itu di ruang penyitik oh jadi dipotong dulu waktu pas disuruh ambil baru dipotong itu ya bambunya ya bukan diambil dari TKP ya bukan jadi waktu ditanya baru dipotong Sudirman lihat itu dipotongnya lihat berapa banyak bambu yang dipotong cuma satu cuma satu coba dikasih lihat batu sama ini ada 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 yang memulia gambar batu sudah pernah kita hadirkan di persidangan sebelumnya saya takutnya ini juga hilang takutnya ini bambu aja bambunya ada yang keluar lah ya fotonya diberkati semua keluar 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 baik Pak Sudirman itu kan ada satu buah bambu pernah lihat bambu itu Pak lihat Pak ini yang justru pas kalau di gergaji di gergaji kapan itu ya Pak saya suruh apa bawa batu itu Pak tanggal 27 atau tanggal 31 ya malamnya Pak malamnya pas ditangkap pas ditangkap kan saya dirilin suruh Sudirman ditangkap kapan tanggal 31 tanggal 31 siang ya sore sore malamnya kamu lihat bambu itu sebelumnya ngambil apa batu dulu Pak batu itu saya dibawa ke penyidik polisi lagi gergaji jam berapa kamu lihat bambu itu di gergaji lupa batu itu diambil kapan batu habis isa duluan batu itu apa bambu dulu batu dulu batu dulu jadi batu habis isa setelah itu baru bambu iya kamu lihat bambu itu dipotong dimana di ruang penyidik cukup ya ada pertanyaan dari Pak satu cukup omongan cukup ya besar cukup bu silahkan duduk silahkan Pak jadi lewat persidangan siang hari ini terjawab sudah yang selama ini kita pertanya-pertanya bahwa Sudirman sesudah melempar peristiwa tanggal 27 Agustus 2016 batunya dibawa pulang ternyata batunya gak dibawa pulang batunya ada disitu batunya besar ya ya melemparnya pun kelihatannya kan kami udah pernah lihat itu ya 30 cm di dalam keterangan itu ya persis seperti yang terkonfirm disampaikan sebesar ini ya bukan batu kerikir untuk timpuk-timpukan ya batunya itu adalah atas ditunjuk dari polisi polisi kamu bawa jadi barang bukti iya bambunya pun perjadian-kejadian tanggal 27 Agustus 2016 dipakai tusuknya tapi baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016 ya iya betul ya betul jadi sesudah terjadi pembunuhan ditusuk batu apa ditusuk bambu baru bambunya dipotong iya 4 hari kemudian iya ini terkonfirm yang mulia bahwa bambu dan batu itu barang buktinya diambil bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya itu kemudian nama-nama yang sebelas itu atas arahan siapa Sudirman polisi yang suruh sebut kamu sebut nama-namanya padahal kamu diantara sebelas itu yang kamu kenal siapa yang kenal cuma Hedko Haji kesuai 3 orang yang gak kenal yang kenal cuman berapa orang yang gak kenal cuman 3 orang yang gak kenal yang gak kenal siapanya Andi Dhani dan Peggy oh makanya gak ketangkap ya karena Sudirman juga gak kenal gitu ya jadi Dhani Andi sama Peggy gitu kan waktu minta disebut nama-nama itu kalau gak disebutin apa yang terjadi sama Sudirman dipukul terus dipukul terus kamu waktu dipukul anda meninggalkan luka bekas apa aja apa aja yang diinikan gak diapain satu-satu di bawahnya diapain ditendang ditendang di samping terus kepala terus rokok pakai rokok dari belakang terus ini gak tembang tembak dari belakang terus tangan tangan di pinjok tangan di pinjok kita bisa tunjukkan majelis ya yang pertama dulu yang tangan dulu coba tunjukin tangan bekasnya ya yang mana yang ini yang diinjak ya ini diinjak betul ya betul betul terus yang sampingnya yang katanya ditendang yang mana ada bekasnya ya oke terus yang belakang katanya ditembak ada di sudah dilihat ya oke yang katanya disundut rokok di belakang ini mulia tadi barusan saya lihat masih berbekas kepalanya di belakang saya pegang ya gak apa ya di gini bisa gak dilurusin dilurusin kalau saya bantu melurusin sakit gak sakit tapi tapi begini bisa satu lagi apa yang lain ya Sudirman kan ada tiga orang tadi kamu katakan gak kenal ya Andi terus Dhani Dhani Peggy kalau Rivaldi kamu kenal gak enggak pak itu tunjuk dari polisi juga pak gak kenal enggak oh kamu pada tanggal 31 Agustus 2016 pernah dibawa keluar atau ke Polsek Utara Barat gak iya pak sama siapa yang bawa sama polisi pak kamu kenal siapa polisinya gak kenal lupa gak lama gak kenal gak pernah dengar nama Pak Rudiana enggak gak pernah dengar ya kamu dibawa ke Polsek Utara Barat tanggal berapa malam itu tanggal 31 Agustus 2016 ya apa yang kamu lakukan di Polsek Cerebon Utara Barat saya kan putarin apa mudah-mudah pakai mobil tiba-tiba polisi itu masuk ke Polsek Utara Barat itu nah pas itu kata polisinya kamu tunjukin tuh orang yang banyak tatonya gitu polisi suruh tunjukin suruh tunjukin orang yang apa banyak tatonya yang banyak tatonya padahal kamu gak kenal gak kenal gak kenal terus kamu tunjuk iya disuruh sama polisi oh kenapa kamu tunjuk padahal kamu gak kenal kalau gak tunjuk dipukulin terus oh dipukulin terus akhirnya kamu tunjuk iya yang kamu tunjuk itu adalah yang akhirnya kamu tahu namanya Rivaldi iya oh sesudah kamu tunjuk apa yang kamu lihat terjadi sama Rivaldi ya adu mulut adu mulut adu mulut sama sama polisi Rivaldi nya iya ah terus kalau jangan emang namanya Rivaldi bukan Handika itu bilangnya saya Rivaldi bukan Handika tapi tetap aja dibawa sama polisinya oh satu mobil sama kamu dibawa enggak 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 satu mobil enggak oh kamu mobil yang lain Rivaldi Rivaldi di bawah mobil yang lain iya oh sudah sampai ke sana di Polres kota Cirebon kamu pernah ditemukan lagi dengan Rivaldi cuma beda kamar pak beda kamar iya oke cukup mulia dari saya mungkin teruskan rekan lain oke izin yang mulia Sudirman saya ingin mendapatkan penegasan mengenai yang berkaitan dengan apa yang Sudirman terangkan di dalam berita acara pemeriksaan di Polres Cirebon kota nah saya mau tanya pada saat itu kamu tanda tangan pas di pas 2016 yang pertama sekali di Cirebon enggak tanda tangan atau tidak BAP tadi kamu kenal kata-kata BAP kenal tanda tangan tidak enggak yakin tidak tanda tangan iya oke pada saat itu kamu tanggal lahirnya berapa 20 November dan 5 oke kamu diperiksa bulan September tahun 2016 itu di bawah 17 17 tahun di bawah masih 17 tahun kamu didampingi pengacara tidak ha iya kamu lahirnya tadi benar tahun 95 iya umurnya berarti bukan 17 tahun ya bukan 21 21 ya tapi ditulis di BAP 17 tahun yang mulia ya oke saya tanya lagi sebelum nanti kita akan konfirmasi BAP kepada yang mulia nah di dalam BAP yang tahun 2016 Sudirman itu bicara banyak dan mengakui mengakui adanya peristiwa pembunuhan dan rudapaksa iya kok bisa kenapa waktu itu ikut apa mengakui ya karena saya dipukulin terus dipukulin terus iya disetrumin di mendangin sama polisi oke jadi apa yang Sudirman ada di dalam BAP ini sama Sudirman semuanya tidak diakui enggak kamu tidak akui enggak jadi kamu mau cabut iya kamu yakin tidak tanda tangan enggak 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 oke yuk jirman jadi lahirnya tahun berapa tahun berapa tahun 95 95 ya tapi disini dituliskan oke 17 tahun tanggal lahirnya sama ya kemudian ini tanda tangan Sudirman enggak ini kamu tanda tangan kamu tanda tangan enggak enggak lagi ya terus lagi lagi enggak enggak tahu enggak tahu enggak tahu ya belum sempat baca kayak gini lihat tanah tangan ini enggak enggak ditunjukin juga kamu pernah di atanya jawab gitu enggak di BAP gitu enggak enggak pernah enggak pernah enggak pernah surat ini ditunjukkan enggak kepada Pak Sudirman surat ini enggak di atas ada namanya kan pernah dikasih enggak ini enggak pernah enggak pernah di enggak pernah paraf Pak Sudirman punya paraf enggak tahu arti paraf tanda tangan kecil ada enggak ada enggak tahu enggak paraf enggak tahu kalau paraban ngerti ada tanda tangan ini bukan ini bukan ini bukan ada pertanyaan silahkan belum pernah itu bukan 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 belum kamu pernah ada tanda tangan di Polres enggak waktu Jirupon Kota yang ini di paraf kalau paraf ini ada yang seperti ini jadi beda-beda paraf penangkapan ini ada yang begini ada yang begini ya nah ada yang begini ini tiga tiga lembar itu beda-beda paraf tapi Pak Sedilman enggak pernah tanda tangan sama sekali enggak pernah diperlihatkan surat seperti ini kapan ya pas di apa sidang pertama 2016 Pak pada saat persidangan diperlihatkan seperti itu iya di di Polda tanda tangan juga di Polda Bandung di Polda di Polda di Jabat 2016 enggak enggak di Tanda Anggara silahkan Pak saya jelaskan bahwa dari beberapa lembar BAP ini itu memang ada paraf tapi parafnya itu setiap halaman berbeda ini yang halaman satunya seperti gini ya kemudian halaman duanya ini ya beda halaman tiganya begini ya terus tanda tangan halaman panya juga begini jadi berbeda-beda yang mulia ya tanda tangan seperti gini apa pertanyaannya tadi di BAP Bapak sebentar sebentar bapak memberikan keterangan di persidangan Pak Sedinman pernah ditanya-tanya waktu sidang waktu sidang 2016 ditanya-tanya sama Pak Hakim iya ditanya gak memberikan dijawab ya yang Bapak tadi menerangkan itu keterangan yang dicabut itu yang mana sesuai dengan pertanyaan dari Bapak ini tadi termohon keterangan di mana di persidangan kah atau yang di sini itu kan pertanyaannya kan di persidangan di persidangan apa di mana enggak gini Pak ya biarin aja dia berpikir Bapak kan sebentar Bu Bu Tivin sebentar Pak Sedinman kan memberikan keterangan di depan persidangan ya ya kan betul enggak bener sampai di sini bisa diikutin bisa ya bisa di persidangan kan ditanya sama Hakimnya Hakim yang duduk seperti ini kan ditanya sama Hakimnya apakah Pak Sedinman dalam keadaan sehat ada ditanyakan seperti itu ada terus Pak Sedinman menjawab ya menjawab kemudian ditanyakan lebih lanjutnya mengenai kejadian segala macamnya bener enggak bener enggak yang ditanyakan kapan kejadiannya siapa pelakunya waktu persidangan itu kamu ditanya waktu persidangan maaf yang beli mungkin bahas waktu persidangan kamu ditanya apakah prosesnya waktu itu kejadian apa ditanya enggak sama Hakim lupa lupa terus ditanya enggak sama Hakim apakah keterangan kamu yang di dalam BAP di polisi waktu keterangan Sudirman di dalam polisi itu masih berlaku atau dicabut 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 ngomong di sidang waktu itu ngomong di sidang ngomong yang kamu cabut itu berarti keterangan kamu yang di polisi maksudnya di persidangan Sudirman menyatakan bahwa keterangan di polisinya dicabut itu yang mulia makasih yang mulia cukup ya Pak Sudirman masih sanggup untuk duduk silahkan kalau sakit kita lanjutkan nanti masih kuat izin yang mulia kami serahkan kepada kebijakan mulia untuk meng-scores atau melanjutkan kita tanyakan dulu kondisinya karena yang bersangkutan yang mengetahui kondisinya bagaimana bisa kita lanjut atau kita mau istirahat dulu mau lanjut atau mau istirahat mau istirahat bisa kalau bisa kita lanjutkan ya disesuaikan penggunaan kata-katanya Pak ya makanya kami point to point saja yang mulia kami tidak seperti yang enam terpidana kami hal-hal yang penting saja yang untuk menjadi fakta di persidangan PK ini yang kami tanya satu kali lagi saya perlu konfirmasi dari sodara Sudirman tadi kami sudah mendengar bahwa sodara yang mencabut itu adalah BAP yang di polisi ya di persidangan ya betul ya terus yang kedua sodara yang menyatakan di dalam BAP sebelumnya yang dicabut itu ya jadi sodara Sudirman tidak pernah melihat ya ada kejadian kejar-kejalan timpuk-timpukan apalagi ikut di dalamnya gak pernah terlihat gak pernah terlibat ya gak pernah terlibat ya sodara yang dari sebelas orang itu tidak kenal saya ulang lagi ya bisa disebutin namanya bisa saya coba ulangi yang kenal yang tidak dikenal yang tidak kenal Andi Dhani sama Peggy Oh Andi Dhani sama Peggy sama satu lagi yang di posek utara barat Andika Andika ya Oh kamu tahunya Andika itu Iya Oh kamu tahunya Andika ya Oh bukan Rivaldi ya Kamu tahunya Andika itu ya Oke Jadi sodara tidak mengalami dan satu kali lagi karena ini penting ya dihadirkan menjadi barang bukti yang mengatakan terjadinya timpuk-timpukan dan tusukan pakai bambu ya sekali lagi kan tadi kurang jelas ya ini untuk memastikan aja bambunya sodara Sudirman lihat penyidik yang gergaji ya iya gergaji ya di gergaji baru diambil sesudah kamu ditangkap ya iya tanggal 31 Agustus 2016 ya batunya adalah atas disuruh polisi polisi ya untuk diambil batunya iya oke terima kasih cukup izin yang mulia saya mau tanya kembali ke Sudirman di dalam BAP kamu itu dituliskan bahwa kamu ikutan ikutan di dalam pembunuhan atau ruda paksa kamu pernah membunuh enggak pernah tidak pernah membunuh enggak pernah sampai dengan saat ini kamu tidak pernah membunuh enggak pernah yakin yakin oke kemudian yang mulia di dalam berita acara penyitaan disebutkan bahwa batu itu tidak hanya satu yang mulia ada tiga tapi yang dihadirkan di dalam persidangan itu hanya satu ya kemudian pernahkah kamu memberi botol bekas minuman ciu kepada polisi enggak pernah batu aja batu aja itu pun yang ambil kamu atau polisi polisi yang nunjukin pak kamu yang angkat enggak polisi yang angkat kamu cuma polisi yang nunjukin polisi yang angkat kalau botol minuman ya dua botol aqua kosong dua botol kantong plastik bening botol sprite botol bicolab pernah kamu kasih ke polisi enggak pernah enggak pernah enggak izin yang mulia di dalam daftar barang bukti itu disebutkan bahwa itu disita dari saudara Sudirman beserta dengan tiga batu ya perlu kita lihat kan berita acara penyitanya terlihat penyitanya semua kita mari Pak Sudirman kita lihat yang disitakan perintah acara penyitanya ya sudah Sudirman tiga buah batu setelah setelah dua botol apuang kosong pagi di luar kantong plastik pening kosong satu botol-kotol sprite satu botol kolat tadi pengaturan hanya cepat dalam berita cat perintahan dan dampak barang bukti juga disebutkan tiga batunya tiga ukuran senang tidak bobat ukuran dan foto di luar di luar tangan di luar penggali ya Pak Tidak pernah Bukan Baik Saya mau confirm lagi ke Sudirman Ini penting yang mulia Satu Yang tadi Yang Sudirman dibawa ke Posek utara barat ya Itu ketemu Siapa disitu Rifaldi Rifaldi atau Andika Kamu tahu nama Andika dari mana Dari polisi Polisi yang suruh Kasih tahu itu Andika Kamu gak tahu sebenarnya Rifaldi itu bukan Andika Rifaldi itu kan aliasnya Ucil, bukan Andika Kamu tahu nama Andika Dari siapa sekali lagi Dari polisi Disuruh tunjuk Apa kata polisi Itu tunjuk Orang yang banyak Tatonya Tunjuk Orang yang banyak Tatonya Terus nama Andikanya disuruh Sebutnya Dari polisi Kapan disuruh sebutnya Ya pas Waktu saya di mobil Di mobil Padahal itu bukan Andika kan Kamu tahunya dari polisi Iya Oke makasih Terima kasih yang boleh Sudara saksi Pada waktu disiksa Sama polisi Kamu kan ditembak Ya Jarak berapa meter Nempel Nempel Iya Nempel Polisi itu Kasih senjata Di belakang Beladan belakang kamu Bunyi 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 Terus apa yang kamu rasakan Panas Tidak teriak Atau gimana Terus Rasanya Panas itu Panas apa Ada keluar Keluar peluru Atau keluar apa Asap atau apa Kalau itu Tidak tahu Dari belakang Kamu teriak Teriak Berapa lama kamu Merasa sakit itu Sampai sekarang Belum Sampai sekarang Tahun berapa itu ditembak 2016 2016 Sekarang 2024 Masih sakit sekarang Masih Kalau duduk kamu Nggak nyaman ya Nggak nyaman Itu saja Sering pagi terus Jam 4 Jam 3 Yang paling nyaman itu Kamu duduk Atau tidur Atau berdiri Yang mana yang paling Kamu rasakan Paling nyaman Ada kegiatan Kayak Jalan-jalan Itu Aktivitas Aktivitas Olahraga Jadi jarak Satu Bukan satu meter Bukan dua jarak Nempel 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 ya Berarti Nempel terus Selongsong itu Nempel ke Belakang kamu ya Iya Begitu Karet atau apa sih Yang kamu tahu itu Misalnya Saya nggak tahu Tapi Bunyi-bunyi Bunyi Bunyi ya Kamu merasakan tuh Merasakan bunyi Seperti apa sih Kayak Petak Cetak gitu doang Gaut Gitu gak Cetak gitu doang Berarti hampa Nggak ada apa-apanya Sakit Sakit Setelah itu Waktu kamu ditembak Seperti itu Kamu langsung duduk Langsung tidur Atau disiksa lagi Dipukul lagi Gimana Langsung tiduran Sakitan Tapi tidur dikasih Dikasih izin Kamu Terus ditembak Begitu Kamu Tergeletak Atau kamu minta Langsung jatuh Atau kamu langsung Bagaimana Langsung jatuh Terus Suruh bangun lagi Suruh bangun lagi Terus Disuruh bangun Untuk apa Untuk Ngakuin Ngakuin Soalnya ada Saturan pengakuan Siapa jaya Pada saat Kamu ditembak Tadi Kamu nangis Atau teriak Atau kelar mata Atau gimana Air matamu Seperti apa Ya teriak Tapi nangis Sambal nangis Sambal kamu terus Terletak Terus disuruh bangun Lagi Disiksa lagi Iya Itu ya Jadi hari-hari Kamu tuh Selama di Pemeriksaan Walaupun Tanpa ada Pengacara Ya Pengendampingi Kamu setiap saat Ketemu Hanya Untuk disiksa Iya Yang paling kamu Sakitin Disiksa kan Seperti apa Apakah yang Dibakar kah Apakah yang Yang digaplokin Yang digetok Semuanya itu Kamu rasakan Sakit atau tidak Dibandingin dengan Yang ditembak Lebih sakit Yang disini Di pinggang Di pinggang Berarti yang diketok Sakit Enggak Yang diketok Sakit Sakit Tapi Sakit Semuanya sakit Yang dilakukan Polisi itu Kamu masih ingat Mukanya Lupa Lupa Namanya Nama polisinya Lupa Yang mukulin Kamu itu Satu orang Dua orang Tiga orang Atau bergantian 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 Penyidik Penyidik Juga langsung Itu Penyidik Juga Ikut Nyiksa Pak Rudiana Selaku itu Nyiksa Juga Mukul Kamu tahu Pak Rudiana Orangnya Seperti sekarang Atau Pak Rudiana Seperti apa Orang Tahu Jadi Kamu Oleh penyidik Kamu disiksa Juga Dipukul Dia nembak Kamu itu Dari penyidik Atau siapa Dari Narkoba Dari Narkoba Saya tekaskan Kembali Yang menyidik Kamu itu Yang Saksi ingat Yang Nyidik Sudirah Sudirman Yang Sisa Kamu Penyidikan Betul ya Betul Kamu ingat Penyidikan Mukanya Lupa Lupa Baik itu Saya dapatkan Penyidik Dari BAP Cukup Sedikit saja Ya Setelah Sudirman Mengalami Penyiksaan Seperti itu Berapa lama Baru ada Keluarga Yang Membesuk Yang bisa melihat Sudirman Kondisinya Sesejak Di Boresta Ke Bandung Pas di Bandung Nah setelah Pindah dari Bandung Itu berapa lama Baru ada yang Bisa melihat Kamu Kurang lebih Tiga bulan Tiga bulan Jadi selama Tiga bulan Tidak ada yang Pernah mengunjungi Melihat kondisi Kamu Tidak ada Tidak boleh Tidak boleh Dan sejak Kapan Bahwa Sudirman Itu baru Diwakili Kuasa Hukum Ini penegasan Saja Sejak kapan Kamu didampir Lupa Waktu penyidikan Tidak Waktu sidang Sidang Ada Oh jadi baru Waktu sidang Ada Pengacara yang Mendampingi Oke Cukup Sebelum saya Menyerahkan kepada Yang Mulia Untuk penegasan Saja Saudara Sudirman Karena ini Kesempatannya Hanya disini Sudirman Untuk secara tegas Mengatakan Tadi kami sudah Mendengar Berita acara Pemeriksaan Yang di polisi Sudirman Sudah cabut Di Sidang Sidang yang lalu Lalu sekarang Ada keterangan Juga Sidang Tahun 2016 2017 Saudara Sudirman Bisa secara tegas Mengatakan Hari ini Mau mencabut Kembali lagi Mempertegas Pernyataan Berita acara Di polisi Tahun 2016 Sudirman Mau cabut Karena gak benar Yang kedua Yang disampaikan Di persidangan Tahun 2016 Dan 2017 Juga Tidak benar Tapi kembali Ke Sudirman Karena kami Hanya menuntun Saudara Sudirman Mau mencabut Gak di depan Persidangan ini Cabut Apa yang dicabut Ya karena Kedangan palsu BAP nya BAP nya palsu Kemudian yang Dinyampaikan Di persidangan Tahun 2016 2017 Juga Cabut Cabut ya Itu tidak Benar ya Yang benar Saudara Adalah apa Tidak tahu Atau mengetahui Peristiwa Pembunuhan itu Tidak tahu menahu Tidak tahu menahu Terlibat atau tidak terlibat Tidak Tidak terlibat Ada Melihat yang lain Terlibat atau tidak terlibat Tidak Tidak ada ya Oke Ada apa tidak Peristiwa itu Saudara tahu Tidak tahu Tidak tahu ya Oke terima kasih Cukup Masih ada Cukup Cukup ya Ibu mau bertanya gak Enggak Cukup Sudirman ya Di tahun 2016 Sudirman sudah punya Handphone gak Punya Ada berapa Dua Dua Biasanya handphonenya digunakan untuk apa Ya paling buat Facebookan Ada Pada saat itu Ada gak Si Andi Si Dhani Si Peggy Itu mengirimkan WA Daman dulu belum ada WA ya Enggak ada Berarti apa SMS Iya Ada gak Mengirimkan SMS ke Sudirman Bahwa Nanti malam kita Kroyok ini loh Kayak gitu Ada gak Enggak ada Jadi di handphone Sudirman Dua-duanya itu Yang di Pernah disita polisi Sekarang handphonenya kemana Saya enggak tahu Enggak tahu Jadi waktu ditangkap Sudirman bawa handphone gak Saat itu Bawa Dua atau satu Dua Dua-duanya udah dibawa polisi Iya Enggak ada perkataan Yang janjian nanti ini Enggak ada Enggak ada Terus Sudirman kan Waktu ditangkap Dipisahkan tuh Dari teman-teman lainnya Iya Sama siapa Sendiri atau Berdua Majaya Iya Sendiri Sendiri Pada saat Sudirman sendiri kan Sudirman ini gak terlalu kenal Sama si Saka Iya Tapi Sudirman Bilang Itu Saka juga pukul loh Dari keterangan Saka kemarin Kan gara-gara Sudirman yang bilang Saka ikut Padahal Saka waktu tuh Sama si Aldi Aldi lagi naik motor Tapi kata Dari kata-kata Sudirman Si Saka ikut mukul Itu Sudirman disuruh siapa Suruh penyidik Suruh penyidik Bilang gimana Ya Ini si Saka perannya apa gitu Bilang ya Si Saka perannya apa Itu Sudirman bilang apa Ya Kayak kan Nasinya gak Lempar batu Sudirman kan Bilang Saka lempar batu juga Mukul Nempeleng Ya Itu Sudirman lihat atau disuruh 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 Berarti sebenarnya Sudirman ini Lihat gak teman-teman yang lainnya ini Si Eka mukul Si Eka lempar batu Atau si Eka lempar batu Lihat gak Enggak Enggak Jadi waktu Sudirman dipisah sendiri itu Sudirman disuruh Nanya ini ini Iya Sudirman yang ngakutin Nama-nama Sudirman yang ngakut Ada gak Tadi Sudirman mengaku Karena ditembak Terus dianiaya juga Disetrum Dipukul gembok kepalanya Iya Akhirnya Sudirman ngakulah Mereka perannya itu Tapi sebenarnya Sudirman gak tau Peran mereka apa Gak tau Mereka juga gak ada di tempat kan Iya Sudirman pada malam kejadian dimana Di rumah tetangga saya Di rumah tetangga juga kan Gak ada disitu kan Iya Gak ada Bener Bener Kami hanya menegaskan saja Apa yang ditanya Bahwa untuk dicatatkan di berita sidang Tadi kami sudah confirm Bahwa Sudirman sampai tiga kali Tadi mengatakan tidak mengenal Namanya Andi, Dhani, dan Pegi Begitupun Iqvaldi Ya Tadi barusan sudah di confirm juga Tentang SMS dari Dhani Yang tanggal 17 Agustus Yang tanggal 17 Agustus Kepada Sudirman Yang dipertimbangkan bahwa itu Unsur perencanaannya disitu Ya Mohon untuk dicatatkan di persidangan Bahwa Sudirman pada hari ini Dan juga Mengatakan tidak mengenal Adanya Dhani, Andi, Pegi Sebagaimana kita tahu Unsur perencanaan itu Dan pendakwaan Adalah SMS dari Dhani Ya Demikian Majelis Cukup ya Cukup Baik Sekarang giliran termohon Untuk mengajukan pertanyaan Silahkan dari Termohon Ada pertanyaan Cukup Silahkan Pak Baik Terima kasih Yang Mulia Kami dari pihak termohon Tidak akan mengajukan pertanyaan Kami hanya menanggapi saja Terkait Keterangan dari Memohon PK Sudirman ini Bahwa yang bersangkutan Telah mencabut keterangannya Dalam berita acara pemeriksaan Sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Dalam perkara aku yang mulia Cukup ya Cukup ya Baik Dengan demikian Pemeriksaan Sudirman Sudah selesai Ya Keterangannya Silahkan untuk Bukti yang lain Alat bukti apa Yang mau diajukan Surat Ya Berapa orang rencananya Boleh-boleh Pak Sudirman Kalau mau istirahat Di ruang Kesehatan Dipersilakan Pak Silahkan Pak Hati-hati Pak Ya Pak Pak Sudirman Pemeriksaan 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 Ini ada berapa Saksi yang mau diajukan Tiga Kita terima bukti dulu ya Kita terima bukti Pemeriksaan Saksi setelah break ya Setelah isoma ya Kita terima bukti dulu ya Begitu ya termohon ya Kita akan terima bukti dulu Pemeriksaan Saktinya setelah isoma Ya keberatan ya Terima kasih Asli Pemeriksaan Kesehatan Kesehatan Terima kasih. 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 Ini udah gini Terima kasih. 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 kita saksi habis istirahat ya istirahat dulu jam berapa? jam 2 ya 14.00 WIB kita kembali ke sini saya minta termohon untuk on time ya, minta tolong ya karena akan ada saksi yang akan kita periksa ya kalau menerima bukti surat gak masalah karena kita jadwalkan jam 18.00 itu kita sudah selesai ya begitu ya dari permohonnya ada sampaikan lagi? cukup? oke, setelah tuh baik baik, dari termohon cukup? cukup ya, silang skor sampai jam 14.00 silang skor ini bukan siapa? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati